Ada apa gerangan ya? Why? Kenapa? Ada apa ini? Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto datang ke Malaysia Ada apa ini? Alhamdulillah Ayo, what's up, re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi nih ya Ada saya disini, Cak Lonjong Salam Lonjong Iya, iya, iya Apa kabar, kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Amin, ya robbal alamin So, re, kemarin ketika saya membuka akun Instagram Ada ramai sekali kawan-kawan yang meminta saya mereaksan Nah, ini Mereaksan apa, Cak? Ini cukup menarik, ya So, pertahanan Menteri Indonesia datang ke Malaysia Wah, ini ya Ada apa gerangan ya? Kenapa? Ada apa ini? Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto datang ke Malaysia Ada apa ini? Ya, oke Sebelum kita lanjut video ini, re, ya Sebelum kita bahas lebih dalam video ini Seperti biasanya untuk kawan-kawan yang bergama Islam Jangan lupa sholat dulu Terutama untuk lelaki, ya Para lelaki Apakah sudah sholat jumaat? Nah, jangan lupa, re, ya Tapi kalau jam segini sih Sepertinya ya Harusnya sudah sholat jumaat, ya Oke Langsung saja kita mulai Video kita pada hari ini Check this out Nah, re, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing, ya Saya kutip dari Facebook Hisamuddin Hussein Selamat datang Bapak Prabowo Subianto Beliau adakan lawatan kerja sehari ke negara ini Dengan SUP ketat Seperti ditetapkan kerajaan Malaysia dan Indonesia Insya Allah akan melakukan kunjungan hormat Ke atas Y, 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 E, B Y, E, B ini apa ya? Aku dulu ingat loh Sekarang lupa Y, E, B Y, E, B Perdana Menteri Sebentar lagi Dan mencuarat Dua halah bersama saya Di Kementerian Pertahanan Malaysia Petang ini Y, Y, E, B Mungkin kan kawan-kawan boleh berkomentar lah ya Saya lupa, saya sorry guys Saya dulu pernah dikasih tau Cak, Y, E, B ini Yang 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 apa? Yang Agung Yang I Yang mengekawan boleh berkomentar lah ya Saya lupa guys Oke, ini komentarnya juga cukup positif ya Ada Flaiki Prabowo Subianto pernah menerima pendidikan Di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia Wow Aku baru tau ini guys Bapak Prabowo Subianto Pernah Mengenyam Menerima pendidikan di Victoria Institution di Kuala Lumpur Man Hebat juga ya Ada langkah kanan Terbaik Harap hubungan Dua negara lebih erat Dan bekerja sama Oke Ada Puji AMD Saat rantau Nusantara Untuk bersatu sudah tiba Ini baru betul Big Brother datang jengok adik ya Yang Big Brother Sekok lagi tuh Buat apa Dan menyusahkan satu dunia Siapa ya Siapa maksudnya Big Brother Sekok lagi tuh Buat apa Dan menyusahkan satu dunia Negara mana ya Oke ada Atu Putra Cucu Tuk Merah Kita serumpun gabungan dua leaders yang baik Tagar steady Oke mantap Luar biasa ya Oke next Selanjut lagi Nah ini dia ya Hadiah keris dari Pak Prabowo Kepada YAB PM YAB Yang Aduh Satu rumpun makin bersatu Makin erat ya Serumpun besar maknanya tuh Ada juga Gula ikan Wah dapet keris Datuk Isan juga peminat keris kan Nah itu dia ya Ini guys Yang dimaksud Serumpun itu ya ini Ya So Gekatnya Nusantara ini Sangat amat luas Tidak hanya di Indonesia saja ya Malaysia pun juga sebenarnya Termasuk Nusantara sebenarnya ya Ada Thailand Ada Filipin Brunei Singapura itu juga Nusantara sebenarnya Makanya Kalau ada keris Di beberapa negara tersebut Ya jangan kaget ya Tidak hanya di Indonesia saja Betul tak Bener juga ya Lalu Ada lagi Ini dia Ya Sesi foto Sepertinya ini ya Tetap melakukan SOP Ya Pakai mesh Mantap Lalu Nah ini dia Ini Sepertinya Diputera aja Ya betul tak Oke Kunjungan Antara kedua menteri Malaysia dan Indonesia Ya disini aku lihat Ada bendera Indonesia Berdiri Ada juga bendera Malaysia Dan ini sepertinya Bendera Persekutuan ini Ya betul tak Kalau saya silap Tolong dibenarkan Ya Dan saya tertarik ini Para askar Ini sepertinya askar khusus untuk kerajaan guys Ya Kalau saya tengok dari uniformnya ini Warna putih Pakai songko Ya Ini khusus untuk mengawal kerajaan ini Sepertinya ya Nah ini dia Cantik Sega Kemas Dan bergaya Sepasukan yang hebat Kemas Dan teratur Mantap RAMD Oke Apa maksudnya ini RAMD Terbaik ATM Sega Hebat Nah ini dia Ya Oke Ini sepertinya Marsing Band Jadi formasinya ini cukup unik guys Kalau saya tengok disini Marsing Band Ya Bagian belakang Lalu depan ini Formasi pasukan Dengan dua shaft Ya Sangat Kemas sekali Serasi Ya Kalau kita sebutnya itu Indonesia Serasi Ya Serasi Kompak Teratur Teratur Barisannya Nah Ini dia Pak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Dari Indonesia Ya Oke Seperti yang kita tengok disini ya Aku tuh punya guys Salah satu kawan Ya Yang menjadi Seperti ini ya Menjadi Pengawal Kerajaan Jadi memang Ciri khasnya Seperti ini Uniformnya Pakai songkok Lalu baju Atau uniform putih Ya Ini seperti Apa ya Kalau di Indonesia ini Aku sebutnya ini Pangkat Nah Pangkat Ini ya Itu Lalu disini juga sama Ya Ini 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 apa Ini namanya Aku lupa itulah Lalu sarung Samping Ini sarung samping Betul tak Ini sama Sarung-sarung Ala-ala Melayu Sepertinya ya Itu dia Lalu sepatu tetap Sepatu untuk kasut Warna hitam ya Dengan membawa Laras Atau senapan Nah ini Jadi memang Tidak sama Kalau kita Tengok pada umumnya kan Askar Atau Tentara itu kan Pasti bajunya itu Loreng-loreng Ya kan Warna Biru Atau warna-warna Khas Pasukan Ya Atau hitam Atau Ya intinya Banyak-banyak Loreng-lorengnya Ini Askar-askar Atau tentara Yang siap Bertempur Di medan perang Itu ya Tapi ini Sangat unik Yang ini Khusus Untuk kerajaan Nah Uniformnya Seperti ini Tetap Mematuhi SUP Ya Itu dia Kalau untuk namanya Mungkin kawan-kawan Ini Pasukan apa Ini namanya RADM Atau apa Mungkin kawan-kawan Boleh berkomentar Di ruang komentar Saya pun juga Tak tahu Lalu ini dia Ya Ini Gambar ini Membuat saya Agak-agak Sedikit terharur Kembali saya kutip di Facebook Hisamuddin Hussein Hari ini Menjadi satu lagi Detik bermakna Bagi hubungan Serumpun Malaysia-Indonesia Apabila Buat pertama kalinya Menteri Pertahanan Kedua-dua negara Mengadakan Pertemuan Empat mata Secara bersemuka Sejak pandemik Melanda Insya Allah Saya Atau Bapak Hisamuddin Hussein Dan Bapak Prabowo Subianto Akan manfaatkan Sepuluhnya Demi perkuku Kerjasama Pertahanan Dua hal Itu ya Dan ini Ada komentar Yang cukup sedikit Membuat saya terharu Duduk Bersembang tangan Diletakkan Di bahu kursi Dan sama Sama rasa Ya Macam Abang Adik Yang ingin Berperlukan Dan saling Menjaga Dan ingin Melepaskan Kerinduan Pada saudaranya Masya Allah Semoga Putra-putra Terbaik Kedua-dua Negara Indonesia Malaysia ini Diberikan Kesehatan Jasmani Dan rohani Dan selalu Dalam lindungan Allah SWT Insya Allah Amin Ya Ada Arianto Arman Terbaik pak Apapun saya doain Hubungan Indonesia Dan Malaysia Dipelihara dengan baik Ini kalau Dilihat dari Bahasanya ini Saya doain Ini dari Indonesia Ya sepertinya Adalah Insya Tenggara Alhamdulillah Salam buat Negara Malaysia Saya dari Indonesia Semoga Silaturahmi ini Bisa terus Terjalin Nah itu dia Ya Mantap Mantap Ata Putra Cucu Tok Merah Dua-dua Insya hebat Kita serumpun Ya Nah ini dia Pak Prabowo Adalah bekas Jenderal Bintang 3 Dalam pasukan Kopassus Banyak Pengalaman yang beliau Ada yang boleh Dicontohi Ini ada Hadi Eiji Ya Ada Fadil Husin Abang adik Sejak dari dulu Hingga kiamat Insya Allah Akan diberkati Saling melengkapi Antara Satu Sama Lain Ya Itu Kesepakatan positif Yang dihasilkan Semoga banyak Amin Ya Insya Allah Aku Terharu guys Ya Tengok gambar ini Sama rasa Sama rata Ya Sambil Ngobrol Ada bendera Indonesia dan Malaysia Ini persis seperti ini Tuh Ya Berdiri Sama rasa Sama rata Men Aku kok Jadi Apa ya Terharu Gitu ya Lihat gambar ini Cukup banyak gambar yang berbicara Tapi sudah Bisa mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya Ya Itu dia Oke Kita lanjut lagi Nah Inilah Kesepakatan Yang terjadi Guys Antara Malaysia dan Indonesia Memperkukukan Kerjasama Pertahanan Dua Hala Nah ini dia Ya Kutipannya seperti ini Alhamdulillah Hubungan Malaysia Indonesia Yang sedia akrab Memudahkan saya Dan T.I.T. Prabu Subianto Mencapai beberapa Kesepakatan penting Demi keselamatan Kedua-dua negara Dalam Mesyuarat Dua Hala sebentar tadi Antara lain adalah Ya Yang pertama MOU Kerjasama Pertahanan Menyeluruh Antara Kedua-dua negara Bakal Ditanda tangani Awal tahun 2022 Sekarang Masih bulan Oktober Ya November Desember Januari Berarti Kurang Tiga bulan lagi Ya Yang kedua Yang kedua Adalah Inisiatif TCE Demi tangani Ancaman keselamatan Di Laut Sulu Dan Sulawesi Akan diperkukuh Menerusi Mesyuarat Peringkat Menteri Pertahanan Malaysia Indonesia Dan Filipina Dalam masa terdekat Oh Filipina juga Berarti Namanya bukan Malindo Tapi Mafilindo Ya Malaysia Filipina Indonesia Oke Yang ketiga Ya Kerjasama Angkatan Tentara Malaysia Dan TNI Ya Tentara Nasional Indonesia Demi Mengawal Sempadan Kedua-dua Negara Akan Terus Ditingkatkan Terutama Menerusi Pengoperasian Pos-pos Gabungan Ya Itu Yang keempat Seperti biasanya Latihan bersama Kolaborasi ATM Dan TNI Demi Tangani Ancaman Pengganas Akan Diteruskan Dan Ditingkatkan Ini Setiap Tahun Pasti Ada Dan Saya Sering Sekali Mereaksen Latihan Kolaborasi Seperti ini Antara ATM Dan TNI Yang terakhir Nomor 5 Adalah General Border Komite Malaysia Indonesia Yang Kali terakhir Pada Tahun 2018 Akan Dilaksanakan Semula Tahun Hadapan Demi Perkuku Kerjasama Mengawal Sempadan Kedua-dua Negara Nah Mantap Ini Terbaik Datuk Sri Jadi Kawalan Sempadan Kolaborasi Antara ATM Dan TNI Ada GBC General Border Komite Malaysia Indonesia Ini Terakhir Dilakukan Pada Tahun 2018 Yang Keempat Ada MOU Kerjasama Pertahanan Menyeluruh Akan Ditantangani Awal Tahun 2022 Dan Terakhir Ada TCA Mesyuarat Peringkat Menteri Pertahanan Untuk Perkuku Inisiatif TCA Itu Tadi Terbaik Ya Memang Seharusnya Seperti Ini So Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Kalau Dari Saya Sendiri Kesimpulannya Adalah Antara Pemerintah Indonesia Malaysia Sebenarnya Tidak ada Masalah Sama Sekali Bahkan Mereka Kerap Sekali Melakukan Kerjasama Yang Sifatnya Ini Adalah Sindiosis Mutualisme Sama Saling Menguntungkan Antara Malaysia Dan Indonesia Seperti Tadi Satunya Kolaborasi Latihan Antara Tentara Dan Askar Malaysia Indonesia Lalu Menjaga Border Sama Sama Pos Angada Di Perbatasan Perbatasan Itu Juga Sering Dilakukan Itu Dari Menteri Pertahanan Lalu Kalau Sukan Bola sepak Olahraga Itu juga Banyak Sekali Seperti Ada Beberapa Player Indonesia Yang dikontrak Untuk Malaysia Nah Mungkin Kalian sudah Tau Ada Riji Riji Utomo Pineng FC Lalu Ada Sadul Ramdani Sabah FC Abimanyu Jawor Darul Takzim Belum lagi Kita Ngomongin Masa lalu Selangor Andik Firman Bambang Bambang Pamungkas Lalu Ada Siapa Lagi Masih Banyak Saya Sambil Lupa Ya Intinya Adalah Yang Suka Gaduh Gaduh Yang Suka Jadi Batu Api Yang Suka Melagak Lagakan Itu Ya Please Tobat Tobat Cukup Cukup Tobat Sudah Sudah Tidak Ada Untungnya Yang Ada Malah Hanya Buat Dosa Sendiri Hanya Buat Dosa Sendiri Jadi Tukang Fitnah Jadi Batu Api Tidak Dapat Apa Hanya Dapat Dosa Cukup Sudah Sudah Cukup Untuk Budak Yang Suka Gado Gado Cukup Sudah Cukup Cukup Kalau Dari Kawan Kor Sediri Bagaimana Komentarnya Saya Tunggu Komentar Kalian Di Ruang Komentar Oke Guys Sepertinya Cukup Sudah Untuk Video Kita Kali Ini Cukup Panjang Saya Berbual Membacakan Berita Tersebut Cukup Panjang Dan Jika Ada Kesilapan Kata Kata Sikap Dari Saya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Seperti Biasanya Jika Ada Idea Menarik Atau Video Menarik Yang Boleh Saya Reaction Di Next Video Selanjutnya Langsung Sejak Korang Boleh Follow Instagram Dan Facebook Saya Dan Akhir Saya Cukup Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Elvi Malaysia Elvi Indonesia Babay Alhamdulillah